Ratusan pasien cepat dilayani, pengobatan bangmen di Aceh diakui dokter medis, mirip idadayak. Di Aceh ternyata juga memiliki pengobatan sejenis idadayak yaitu bernama bangmen urut giurugo. Praktik pengobatan tulang ini juga ramai dikunjungi warga, sampai ratusan pasien ditangani bangmen secara cepat. Melansir serambinius.com, pengobatan tulang ini telah ada sejak lama, berlokasi di Kabupaten Biren, Aceh. Pengobatan alternatif bagi pasien terkilir, patah, dan sejenisnya, ini dilayani oleh seorang pria bernama Salman, atau lebih dikenal bangmen, 50. Bahkan sebelum kemunculan smartphone dan maraknya penggunaannya media sosial. Praktik pengobatan tulang secara tradisional yang dilakukan oleh bangmen ini diketahui telah lama dibuka. Namun sosok bangmen baru-baru ini viral setelah video aksi pengobatannya diunggah oleh salah satu akun di TikTok. Lokasi praktik pengobatan bangmen juga cukup sederhana. Hanya berupa balai kecil berbahan dasar papan kayu yang terletak di halaman rumahnya, Desa Samuti Makmur, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren. Lokasi rumah bangmen yang sekaligus menjadi tempat praktik pengobatan terkilir atau patah dan sejenisnya. Tepatnya berada sekitar 2 km arah utara SPBU Simpang Leubu. Meski tempatnya sederhana, praktik pengobatan tulang tradisional bangmen ini selalu ramai dikunjungi warga setiap harinya. Hal itu seperti tampak dalam video unggahan akun TikTok Aceh viral berjudul Bangmen Urot Gandapura, Biren. Dalam video berdurasi 1 menit, 16 detik, terlihat ratusan pasien dari berbagai usia berkumpul merubungi bangmen. Mereka berkumpul mengantri untuk dilayani bangmen. Tak ada antrian barisan yang rapi, namun semua pasien sangat tertib dan sabar menunggu bangmen menghampiri mereka satu persatu. Sementara itu bangmen pun tak terlihat lelah melayani ratusan pasien yang datang dengan berbagai keluhan tersebut. Dalam video terlihat bangmen mengobati pasiennya dengan santai sambil berdiri. Proses pengobatan yang dilakukan bangmen pun begitu cepat, hanya sepersekian menit sudah selesai. Bahkan pengobatannya tak seperti di ahli tulang tradisional di mana pasien sering menunjukkan rasa kesakitannya saat ditangani. Pasien yang disentuh oleh bangmen bahkan tidak terlihat menunjukkan rasa kesakitannya. Selesai diurut secara cepat, pasien pun tampak memasukkan uang kesaku baju bangmen. Pemberian itu pun tak dihiraukan sama sekali oleh bangmen. Ia tetap fokus melanjutkan pengobatannya ke pasien lain. Video itu pun banyak ditanggapi positif oleh netizen. Ada juga yang menyebut bangmen seperti Ida Dayak dari Aceh. Lalu siapa bangmen, dan mengapa tempat praktik pengobatannya juga ramai didatangi warga. Saat dijumpai di lokasi praktiknya, Sabtu, 8 April 2023, bangmen mengaku hanya menjalani istilah habluminanas, hubungan baik dengan manusia. Sedangkan kesembuhan pasien, menurutnya adalah habluminalah, hubungan yang baik dengan Tuhan. Intinya melakukan upaya mengurut sesuai kemampuan, sedangkan yang menyembuhkan hanya Tuhan, ujarnya singkat. Seorang keluarga dekat mengatakan, bangmen menjalankan pekerjaannya mengurut sudah turun-temurun dari orang tuanya, Almarhum Tengku M. Nur. Bangmen kecil sudah mulai mendampingi orang tuanya mengurut warga terkilir dan sejenisnya sejak berusia 13 tahun. Sejak itu ia juga mulai membantu mengurut bersama orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal dunia beberapa tahun lalu, pekerjaan tersebut dilanjutkan olehnya. Maka setiap hari, bangmen melayani warga yang datang ke rumahnya untuk diminta bantu urut, dan dia melakukan semampunya. Ada pasien yang disarankan untuk diperiksa di rumah sakit dulu, ada juga pasien yang belum bisa diurut. Biasanya, kata keluarga dekat, setiap orang yang akan diurut tetap ditanyakan sebab musababnya. Setelah diketahui penyebab sakit, maka ia mengurut, ada juga pasien yang dianjurkan berobat ke RS dulu sebelum diurut. Saya bersaksi, memang hebat. Sudah tiga orang tukang urut di Sigli tetap tidak membaik. Begitu dibawa teman saya ke sana, bangmen langsung bisa berdiri untuk operasi 2 jam tutupnya. Terima kasih telah menonton!